Intro Nah, ngomong-ngomong tentang bersepeda, sekarang kan bener nih tidak hanya weekend aja nih tribuners tapi juga hari-hari biasa kenapa kita gak bersepeda gitu ya Cuman kan ini agak sedikit berbeda nih sekarang karena kan kita sedang seluruh dunia kan juga sedang concern nih tentang covid-19 gitu Nah buat temen-temen Selasar gimana sih biar tetap bisa go yes tapi juga tetap menjaga gitu agar tidak tertular covid-19 ini Bang Ryo Nah kalau kita kawan-kawan Selasar gitu memang waktu pandemi ini sempat memang kita off untuk jadwal di Selasar ada beberapa kali kita off memang sengaja untuk di Selasar karena kita mengikuti anjuran protokol kesehatan dari pemerintahan Nah walaupun kawan-kawan sendiri gitu kan kalau saya sendiri pun tetap bersepeda tetap olahraga gitu kan karena memang sudah kebiasaan kan seperti itu Nah untuk kita menjaga ketika muncul ya saat parwi apa istilahnya pandemi covid ini gitu kan Nah ini yang akhirnya kita menyiasati gitu kan yuk pelan-pelan kita coba kita turun sama-sama sekalian sosialisasi untuk ilmu-ilmu olahraga menggunakan masker tadi kita untuk jaga tetap gitu kan dan sepeda pun gitu kan kalau Mas Ryo aktif lihat saya gitu kan jadi sepeda saya itu disinfektan sepeda saya bukan istilahnya di langsung pakai air kalau air kan sepeda kan berkarat gitu kan Benar saya sampai tadi gitu kan ada kawan saya ngajarkan gitu kan udah pakai fogging pakai asapnya segala macem kemudian ada alat gitu kan akhirnya sepeda saya fogging gitu kan pakai disinfektan dengan cara disinfektan tapi dengan ruta asap gitu sampai menemukan kayak gitu sampai menemukan pokoknya gimana caranya biar tetap bersepeda tapi juga tetap dalam keadaan aman dan sehat betul nah di sepeda saya pun itu selalu berserta serta handsense tasernya itu ikut tuh handsense itu selalu ikut di sepeda saya kayak gitu dan itu? ketemu saya juga istilahnya eh tangan 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 kayak gitu gitu kan nah ini yang tadi saya baru mau tanyain dan apakah yang Bang Ryo lakukan ini juga ini gak sih disosialisasi gak gak sih ke teman-teman para anggota selasar lainnya? oh iya kalau di selasar itu setiap kita munculan fire segala macem kita selalu ingatkan gunakan masker, jaga jarak gitu kan dan juga kita ingatkan kita berlalu lintas juga pun ketika di jalan kita jangan terlalu bergerombol istilahnya seperti itu karena gini banyak yang kejadian gitu kan sepeda itu malah bisa menjadi sumber istilahnya nanti kita akan komunikasi sama dokter juga nih kan nah itu tadi sepeda itu jadi sumber ternyata jadi sebagai media namanya si covid-19 ini bisa dimana-mana door plate nya bisa dimana aja nih kan betul kalau untuk jaga jarak nih habis ini kita ke kak Tamara kalau untuk protokol di selasar main sepeda jaga jaraknya itu gimana? kalau misalnya kita jalan kan ada nih satu meter kita gak lebih dekat tapi kalau sepedaan itu gimana buat mengatur jaraknya teman-teman para pesepeda kalau sepeda itu paling gampang kalau sepeda itu paling gampang karena dari stang itu sudah lebarnya itu kan ada yang 70 cm istilahnya yang para pesepeda itu sudah berjarak antara satu dengan sebelah berdua itu sudah ada jarak lalu juga ke belakang dengan ban belakang itu sudah ada jarak gitu jarak belakang itu sekitar 1,2 gitu kan ke belakang sudah jarak istilahnya sudah jarak aman sudah jarak cuman yang jadi kita ingatkan adalah tadi ketika bersepeda kita kurangin dulu ngobrolnya nah ini yang biasanya kalau di masa sebelum pandemi gitu kan kita masih asik ngobrol tapi kalau lagi berjalan kita ingatkan kita ngobrolnya nanti aja gitu pas lagi di meeting point iya cek pointnya baru kita ngobrol kayak gitu nah itu yang buat kita jaga jarak juga speednya selasa itu bukan speednya di jalanan ya yang cepet segala macem gitu kan jadi kita juga tidak istilahnya terlalu menguras terlalu banyak tenaga gitu ya jadi kita yang menjaga seperti itu oke nah terjawab nah ini mungkin ya dengan adanya informasi seperti ini ini nanti para tribuners juga bisa lebih bijaksana lagi gitu pada sahabat olahraga biar bisa ngatur jarak segala macem jangan sambil ngobrol karena juga itu bisa mengecahkan fokus juga kan betul apalagi kalau di jalan raya sambil sambil ngobrol iya nah ini juga kan maskeran pun sebenernya kita juga kita arahkan kita anjurkan gunakan masker minimal selajar kalau kami sepedanya udah biasa kayak gini nih sudah biasa sudah biasa jadi bukan hal baru ya sudah bukan hal baru gitu buat para pesepeda gitu sebenernya di selasa nah cuman banyak hal yang sekarang dimunculkan gitu yuk istilahnya gunakan masker waktu berluar agak berbahaya saya bilang selama ini saya alhamdulillah sehat-sehat aja bersepeda gunakan masker segala macem dengan jarak yang lumayan gitu lumayan ya 30-40 gitu kan ya kita misalnya kerasau gitu saya selalu gunakan ini ini selain juga udara ya biar facial ya iya kan biar tidak hangus di jalan ya kan itu salah satunya gitu kan jadi nanti dokter mungkin bisa ditanyakan ya iya nanti kita akan tanya lebih dalam lagi nih ke dokter tapi sekarang kita kalau ini kan dari penggagasnya lah istilahnya kan penggiatnya ini ada Kak Tamara nih wah ini saya penasaran nih Kak Tamara udah berapa lama nih gabung sama selasar sekitar 1 tahunan lebih sekitar 1 tahun kenapa memilih untuk bergabung di selasar kan bisa aja bersepedaan aja sendiri gitu kenapa bergabung gitu dengan temen-temen di selasar karena saya memang sering sepedaan sendiri gitu kayak ke kampus itu pake sepeda wah kampusnya dimana? di hutan rumahnya? di Tan Rai 2 lumayan ya nyebrang-nyebrang ya gitu kita anak-anak 2 kali nyebatan bahagia nih gitu cuma saya agak wow ini luar biasa kok bisa gitu memutuskan pake sepeda ke kampus karena saya pikir kan kalo pagi-pagi itu ke kampus kan kalo di daerah Tantra kan kalau tau itu kan nah pagi-pagi pasti macet kan karena orang kerja sekolah gitu kan jadi saya pikir kalo misalnya pake motor pasti telat nih kan mubut-mubut tengah-tengah jadi mending pake sepeda kan bisa enak jalannya enak jalannya ya dan sekalian olahraga juga gitu oke ini menarik nih pada saat pergi ke kampus berarti lumayan sampe sekarang masih atau sempet berapa lama gitu kan sekarang lagi kuliah online jadi gak jadi tapi sebelum kuliah online pake sepeda terus ya pake sepeda apa tuh pendapat temen-temen kan rumah biar kadang-kadang ya bahasa Melayu ya enak kau nih pake sepeda rumah kau kan jauh gitu kenapa anda pake motor aja gitu kaget awalnya mereka kan nah serius nih pake sepeda gak? ya saya aja kaget soalnya terkejut saya iya Tan Rayo Tan Rayo ini kak kalo Komplek Untan gak masalah yuk gak masalah kesepakat lebih gak masalah ini Tan Rayo engas kak kalo bahasa Melayunya engas iya kenapa gimana kak temen-temen reaksinya terkejut kaget awalnya ya last week sih menitang ya gak capek pulang balikernya naik tol turun tol gitu kan ya udah biasa udah biasa yang 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 iya iya yang